Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Jowono, Haging Peja Gubernur, Sarta Kepala Bank Indonesia Jawa Barat, Patalijeng Kontribusi Volatile Food karena inflasi di Jawa Barat anu beki ngajawul. Dinambrona Doni ngarojong stabilisasi harga pangan di Jawa Barat, Salawasna Kariksa. Penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin Nemraken, Dina Triwulan opat tahun 2020 tilu ekonomi Jawa Barat tumuh 5,15 persen, ngalewihan Triwulan sama Mehna opat 58 persen year on year. Arie inflasi Jawa Barat Dina Maret 2024 netih 0,57 persen. Bein Ngembohan, pengendalian inflasi pangan jadi prioritas Dina tahun 2024 anu dirojong kubang Indonesia Jawa Barat. 2023 bahwa ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,15 persen year on year, melampaui Triwulan sebelumnya 4,58 persen year on year, dan pertumbuhan nasional 5,04 persen year on year. Dan tentunya kita tahu bahwa semakin hari kita dituntut untuk lebih inovatif dan adaptif dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Inflasi Jawa Barat pada bulan Maret 2024 mencapai 0,51 persen, mantuman lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 0,45 persen. Pengendalian inflasi... Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono Ngecesgen apresiasi karena inflasi di Jawa Barat anu kariksa. Tapi dirineng ngagein pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Thali jengbuki naik naik kontribusi volatile food atau komoditi pangan karena inflasi. Dirina menghanjakan kenetahal Dume Jawa Barat mengurupa lumbung pangan. Bukituna dirina ngarojong Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Anuanyar Nyaitan Muhammad Nur sangkan selawasna ngariksa stabilitas harga pangan di Jawa Barat di antara ngarjaga opatka Nyaitan keterjakan kawan harga, ketersediaan pasokan, pelancaran distribusi, serta komunikasi anu efektif. Dirina miharap gerakan nasional pengendalian inflasi selawasna dihangketkan. Tentunya inflasi walaupun terjaga, Pak. Karena targetnya 2,5% plus 1,1%. Nasional 3,05%. Tapi volatile foodnya, Pak, naik terus. Kemarin, bulan kemarin, bulan Februari 8,47%. Bulan ini 10,33%. Dan Jawa Barat malah 11,4%. Jadi memang ini harus kerja keras karena Jawa Barat ini tempat lumbung pangan. Jadi seharusnya memang tidak setinggi itu. Jadi mungkin kita bersyukur karena memang pasokan beras sekarang juga sudah mencapai, kadang-kadang pemerintah sudah mencapai 1,4 juta ton. Tentunya tidak. Saya yakin beras, cabai, ayam tidak akan naik, Pak. Tapi hari ini, Pak, luar biasa bawang merah dan bawang putih kenaikannya luar biasa. B.J. Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin Ngebrehin, pihak Nabutu Pangrojong, sarta rukun gawe jengbang Indonesia Jawa Barat, utamana ngenan analisis potensi ekonomi. Hetah halte, jadidah dasar pemerintah Provinsi Jawa Barat, lebahnya yang kawijakan, utamana dinas sektor industri kreatif, pariwisata, pertanian, sarta teknologi informasi. Budi Hartati, Bandung TV.